Intro Ya sahabat Insight kembali lagi di program Insight Ramadhan bersama Jak TV dan juga basis DKI Jakarta Tadi kita membicarakan tentang zakat dan juga sedekah Pak Dan juga saya ingat tadi ada pembahasan kita tentang anak-anak yang soleh Doa anak yang soleh Nah lalu bagaimana caranya membiasakan mungkin dari dini ya Pak Anak-anak untuk bersedekah Atau orang-orang yang mungkin sudah dewasa untuk belajar membiasakan bersedekah Ya kata-kata bersedekah itu Kata-kata membiasakan itu artinya begini Kalau Mas Riki tadi membiasakan memasukkan ke katakan mal Itu ketika berangkat lupa gak membawa uang Akan kembali ambil uang baru berangkat lagi Jadi kata-kata membiasakan itu harus sedisiplin itu baru menjadi suatu kebiasaan Demikian pula kita nanti kepada anak-anak kita Saya kira berbahagia punya orang tua seperti orang tuanya Mas Riki Jadi saya kira bagi orang tua ini menjadi kewajiban untuk mengajarkan Ini bagian dari mengajarkan karakter Mengajarkan ilmu saya kira lebih gampang Tapi mengajarkan karakter itu lebih sulit Dan karakter untuk peduli kepada orang lain Dengan bersedekah meskipun ke masjid Atau langsung kepada para yang tidak mampu Jadi kan memang orang tua saya alhamdulillah juga seperti itu Diajarkan datang ke orang-orang di sekitar yang tidak mampu Disuruh membawa betul berasnya dan lain sebagainya Supaya merasakan itu Yang demikian itu merupakan bagian dari pembiasaan pada keluarga yang baik Dan juga saya kira dari sisi budget pengeluaran itu Sebaiknya memang bayarlah hak Allah terlebih dahulu Sebelum kita membayar yang lain-lain Jadi di dalam budget keuangan kita Sebelum kita melaksanakan yang lain Tolong bayar dulu hak Allah Baru kemudian hak diri kita sendiri Dengan perubahan tabungan masa depan dan lain sebagainya Baru kepada hal-hal yang merupakan kebutuhan pribadi kita Riki sendiri gimana ngajarin anak? Ini kan pembentukan karakter Niki Ya, kalau Riki kan Biasa kalau ini lagi jalan sama istri gitu Ngajakin anak gitu Nah di lampu merah itu kan suka ada Mohon maaf ya Saudara-saudara kita yang mulai Apa ya Ya meminta Pakai Badan yang diwarnai Tapi Riki ngajarin sama istri Kasih tahu Tolong Kan karena itu ada banyak yang badur-badur gitu Nah tolonglah kita itu Biar dia ngasih Jadi akhirnya kalau lihat itu Dia pasti ngambil uang di mobil Dia ngasih gitu Jadi mungkin itu bagian dari pertama Yang saya ajarkan kepada anak gitu Ketika nanti dia berumur 3 tahun Saya akan bawa dia ke masjid ya Saya coba untuk memberikan gitu Terus kalau ada yang memberi Selalu ajarkan terima kasih Kalau dia salah Saya bilang maaf Maaf gitu Kayak gitu Jadi mudah-mudahan ya Doa-doa Ketika kita memberikan contoh yang baik Nanti di akhir juga Pas perhitungan Saya sebagai selaku orang tua Mudah-mudahan dosanya Tidak terlalu banyak Meskipun anak itu memang misteri ya Iya Masa Allah Di keluarga kita mungkin oke Tapi begitu keluar kita nggak tahu Nah benar Pak Justru karena itulah Kita hanya bisa menarahkan Ya pentingnya kita sodako Doa Lalu apa Ini pertanyaan terakhir Pak ya Apa rencana program ke depan Untuk kegiatan Basnas Basis Ya kalau khusus yang Romantun ini tentu yang Menyelesaikan beberapa program itu Tapi kalau yang untuk tahun ini Kita memang banyak sekali hal Mulai dari Bedah rumah kita akan lakukan Bedah kawasan di beberapa tempat Karena kebakaran kemarin Kita ada Juga Harus menyelesaikan Program bedah kawasan tersebut Juga kita akan Melakukan untuk yang Apa Pesantren Difabel dan Juga Cafe Difabel Luar biasa ya Luar biasa ini Allah kasih kemudahan Pak Amin amin Untuk sahabat Insight Yang ingin berdonasi Bersama Basis DKI Jakarta Bisa melalui QR Code Yang ada di layar ini Ya akhirnya pemirsa Kita sudah sampai di penghujung acara Sudah maghrib belum ya Jadi kita sudah siap-siap Untuk berbuka puasa Ada gorengan sama es teh yang tadi ada Batu es itu Saat ajan maghrib lewat Itu yang ditunggu-tunggu Pak Ya sahabat Insight Alhamdulillah Kita sudah sampai di penghujung acara Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Saat Suharto Amjat Selaku Wakil Ketua Dua Basis DKI Jakarta Dan juga Sahabat saya Bikir Perdana Yang sudah meluangkan waktunya Di tengah program strippingnya Masya Allah Meluangkan waktu Berbagi cerita zakat Selain itu saya juga Mengucapkan terima kasih kepada Sahabat Insight Ramadhan Dimanapun kalian berada Yang telah menyaksikan program ini Jangan lupa untuk saksikan terus Program Insight Ramadhan Bersama Basis DKI Jakarta Setiap hari selama bulan Ramadhan Jam 5 hingga jam 6 sore Waktunya buka puasa Jadi pasti harus ditunggu ini Hanya di Jak TV Dan untuk sahabat Insight Semua jangan kemana-mana Karena setelah ini Akan ada kultum Yang akan kita saksikan Sambil menunggu Waktu berbuka puasa Akhirnya saya Gira Pertiwi Dan juga semua bintang tamu Semua narasumber saya Pamit undur diri Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih Anda telah menyaksikan Acara ini dipersembahkan oleh